Halo semuanya selamat datang di video youtube saya selamat datang di channel youtube saya teman-teman setiap hari kalian akan menemukan video yang baru dan yang spesial di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang horor lagi ini adalah episode horor kita yang ke saya udah saya udah lupa ke saya buat channel saya udah lupa gitu kita udah berapa oh udah 8 guys berarti ini adalah horor kita yang ke-9 yang saya angkat di horor kita yang ke-9 ini adalah jangan tidur di waktu maghrib teman-teman pasti tahu dong pasti semua sudah tahu bahwa tidak boleh mandi di saat maghrib mesti kalian bertanya kepada saya kenapa bang kenapa mesti kenapa tidak boleh tidur maghrib karena kata-kata karena ada yang bilang di saat maghrib hantu-hantu berkeluaran bisa kurang saya kurang tidak percaya saya positif tinggi ada juga bilang bahwa sore siang dan sore itu adalah Hai setengah tujuh malam banyak agama-agama yang melakukan Hai peribadatan seperti sholat dan agama-agama lainnya jadi kita akan membahas cerita dari dari Facebook yang sudah saya ambil dia ini tentang jangan pernah tidur maghrib pamali jadi tanpa berlama-lama lagi karena seperti dulu kamu oleh hari di bawah siapa banyak-banyaknya dan diselesaikan kami kita upload video setiap hari langsung cerita awal cerita dia tidur jam setengah lima sore jadi guys saya keadaan tadi ya seperti tadi saya itu tadi tidur siang jam empat dan saya ingat bangun jam lima nah pagi saya belum pernah belum pernah tidur sampai jam setengah tujuh malam itu belum pernah makanya saya mengingatkan semua untuk tidak pernah tidur di jam setengah setengah tujuh oke kondisi kamar katanya dia buat gelap atau dalam keadaan lampu mati corden dan pintu dia saya tutup rapat saya tutup rapat rapat katanya ketika sedang tidur tiba-tiba badan saya terasa berat dan enggak bisa digerakkan saya merasa ada dua makhluk yang sedang melihat saya tidur dua makhluk teman-teman dua makhluk yang melihat dia sedang tidur belum apa-apa di tengah-tengah saya udah merinding guys nih langsung buat di bagian samping guys ya ampun terlanjut dia merasa ada dua makhluk yang makhluk tak kasar mata nggak mungkin manusia guys kenapa saya bilang tidak mungkin ya karena manusia tidak mungkin melihat kita tidur itu tidak akan mungkin guys berikutnya seperti kata dia ada dua pocong dimana satu pocong tersebut jongkok di samping kanan dia sambil melihat saya tidur katanya teman-teman banyak tidur waktu maghrib dan itu pun dia tidak berdoa mungkin ya teman-teman saya tidak tahu ya dan satu pocong yang main berdiri di dekat jendela kamar sambil melihat saya tidur Hai jadi satu pocong tadi teman-teman dia ada di jongkok di samping kanan dia tidur di samping kanan dia sampai di situ guys mungkin dan satunya lagi dia berdiri dekat jendela jendela dia berdiri dekat jendela jendela jendelanya kan sebelahnya pocongnya saya katanya teman-teman saya membaca segala surat Al-Qur'an yang saya hafal tapi badan saya masih terasa berat dan nggak bisa bergerak tiba-tiba bantal yang saya pakai seperti tertarik atau ditarik ke kanan hai 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 jadi dia tidur 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 dalam posisinya biasa tidur dan dia merasa kayak ada yang menarik selimut hanya ya Oh selimut bantalnya seperti ada yang menarik ke kanan gitu Hai jadi guys waktunya tidur tiba-tiba bantalnya itu ditarik ke kanan jadi tidur ditarik ke kanan gitu setelah itu saya berusaha keras untuk menggerakkan jari jari tangan ini meskipun saya berusaha keras untuk menggerakkan jari jari tangannya mungkin karena samping aku tanya guys yang mencoba menggerakkan jari tangannya lalu lama-kelamaan tangan saya bisa digerakkan Oh baguslah ya teman-teman setelah itu katanya lama-kelamaan badan dia akhirnya bisa di tangan dia bisa digerakkan dan badan dia dalam kondisi piring ke kanan ini setelah kaku-kaku ya dia mencari setelah udah sadar dia melihat badannya udah ada di kanan gitu Hai setelah itu dia juga melihat bantal saya juga sudah berada di hari di arah kanan setelah badannya itu tidak kaku lagi dia langsung cepat-cepat berdiri dia langsung berdiri dan langsung menyalakan lampu di seperti ini dia tidur lalu menyalakan lampu kalau dia menyalakan lampu dan melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1836 sore atau jam 6 lewat 36 atau jam setengah itu aja teman-teman cerita dirinya yang saya ambil dari kentang Facebook ya saya mengikuti grup cerita selam kalau kalian bisa silakan search dan Facebook kalian jadi katanya di bawah memang pamali garo tidur sore sore ya iya nggak saya ingatkan kepada kalian untuk tidak tidur di waktu matripsi apapun kalian yang menonton video ini saya hancurkan tukangnya tidak menonton e-mail untuk kalian tidak tidur di waktu matripsi karena bagai sekarang kalau tidak menginginkan kejadian-kejadian yang aneh dokter tempat sampai disini disampai api sampai disini dulu cerita serang saya kalau kalian ketakutan bilang apa toh merinding teman-teman sampai disini dulu cerita saya kali ini kalau teman-teman suka kalian bisa klik tombol yang ada di bawah saya banyak-banyaknya dan di subscribe video ini juga video channel video ini juga akan tayang dari kami sedang Jumat malam untuk menemani malam tidur kalian saya lubang ke pasang setiap teman-teman stay tune untuk video kita yang berikutnya kapan besok sampai jumpa di kesempatan jadilah